Pandemi COVID-19 yang melanda tanah air menggerakkan hati para relawan seci untuk terus bahu-membahu dan meringankan beban sesama. Sampai hari ini ribuan paket bantuan telah disalurkan oleh para relawan seci ke berbagai daerah di tanah air. Salah satu wilayah yang dibantu adalah wilayah Cakung, Jakarta Timur yang telah menerima ratusan paket cinta kasih dari para insan seci. Berikut ini, hilas balik sumbangsi para relawan seci bagi warga Cakung, Jakarta Timur. Melihat pandemi COVID-19 yang melanda tanah air dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, insan seci bergerak bahu-membahu untuk menyediakan bantuan pangan bagi warga yang terdampak. Adapun bantuan paket cinta kasih ini merupakan wujud sumbangsi para relawan seci yang bersatu hati menggalang misi amal, mengulurkan tangan kepada warga prasjahtera yang tengah membutuhkan. Ya sekarang ini kan boleh bilang semua orang work from home ya, jadi di rumah juga kita sudah tidak ada kegiatan, jadi ada waktu yang senggang itu kita manfaatkan memang untuk dedikasikan untuk masyarakat. Dengan sebagian relawan ini juga kita kumpul untuk bisa mengerjakan ini. Relawan seci memberikan sumbangsi mereka dengan mendedikasikan waktu, mempersiapkan ratusan paket cinta kasih setiap harinya, untuk kemudian akan disalurkan kepada mereka yang mengharapkan. Sepasang tangan menyediakan paket bantuan bersama dengan kerelaan hati untuk meringankan penderitaan. Paketnya terdiri dari gula 2 kilo, beras 5 kilo, terus ada 2 kantong minyak, ada aimi. Ya itu wujud dari kepedulian ya dari masyarakat yang lebih, kita lebih sehat, lebih ada waktu, dan kita memang diberi keadaan yang lebih baik lah. Kita harus bantu masyarakat yang memang banyak yang tertimpa musibah, waktu baik itu di PHK ataupun kehilangan pekerjaan, omset juga turun di suasana keadaan ekonomi yang sulit ini, memang sedikit bantuan ini mungkin bisa membantu menenangkan mereka. Ada pun bantuan paket cinta kasih yang disediakan merupakan kerjasama antara tiga pilar dan Yayasan Buda Seci Indonesia. Nantinya setiap paket bantuan yang telah disiapkan akan diberikan kepada warga terdampak COVID-19 yang disalurkan melalui instansi pemerintah. Ini untuk masyarakat luas ya, memang dibagikannya kita melalui TNI Polri, jadi nanti TNI Polri yang lanjutkan langsung ke masyarakat luas. Salah satu wilayah yang ditinjau oleh relawan Seci adalah wilayah Cakung, Jakarta Timur. Relawan Seci bahu-membahu dan memberikan perhatian kepada warga terdampak, menyiapkan bantuan paket cinta kasih kepada warga setempat. Bersama dengan jajaran TNI dan Polri beserta warga setempat, relawan Seci berada di garda terdepan dan mewujudkan sumbangsi kepada warga sekitar. Suci bergendengan tangan dengan TNI Polri dan Camat maupun Lura yang kita anggap tripilar untuk membagikan sembako kepada yang berhak dan yang belum mendapatkan. Yang benar-benar dibutuhkan masyarakat itu memang adalah kebutuhan pangan, karena memang masyarakat ini sudah banyak mengalami segregasi yang berturun pendapatannya, pengangguran sudah mulai, ekonomi juga sudah turun, oleh karena itu pangan ini adalah merupakan yang sangat vital dan mendesak dibandingkan yang lain. Target utama para relawan Seci adalah warga yang belum mendapat bantuan dari pemerintah dan kepada warga prasejahtera yang berhak menerimanya. Untuk itu, relawan Seci mengajak pemerintah setempat untuk meninjau lokasi bersama-sama untuk kemudian menghantarkan bantuan paket cinta kasih kepada warga sekaligus mengambarkan wujud wawas asi terhadap sesama. Jadi kita bantu warga yang belum dapat, makanya kita kerjasama dengan TNI, dengan Poli, dengan Pemda. Tiga pilihan ini kita gandeng, bersama-sama kita cek data-datanya, mereka ada camat, ada dari kelurahan, ada dari Bimas, Bapinsa, mereka lebih tahu warganya yang belum dapat. Ada beberapa yang memang kategorinya, satu yang kena korban PHK, yang kedua memang dia tidak mampu, janda, lansia, ada juga yang penghasilannya juga serabutan, ada juga dia penghasilan juga yang tidak tetap, maka itu menjadi sasaran daripada program daripada Dandim dan juga Kapolles yang kerjasama dengan Suki dalam rangka memberdayakan masyarakat yang ada di Pulau Kebang, Cakung, Jakarta Timur. Kelawan suci saling bahu-membahu dan terjun ke rumah warga sekitar. Penderitaan yang dialami para warga terdampak menimbulkan rasa simpati. Oleh setiap beban yang dialami merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama sebagai wujud cinta kasih yang nyata. Saya melihatnya cukup prihatin kepada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan bantuan, namun dengan kita bekerjasama dengan Yayasan Suci, Kapolres, Dandim bisa turun langsung ke lokasi. Saat ini kita memberikan sedikit bantuan yang bisa membahagiakan mereka. Rasa syukur diucapkan oleh para penerima bantuan oleh karena wujud kepedulian yang ditunjukkan oleh para relangon seci bersama dengan jajaran pemerintah. Hal ini membawa berkah harapan agar kiranya beban yang dialami oleh warga dapat sedikit teringankan dan setiap orang dapat terbebas dari penderitaan. Ya saya sih kerja sebagai ibu rumah tangga, kerja di rumah orang. Ya syukur aja masih bisa kerja untuk bantuin keluarga di rumah. Kan suami saya juga kerjanya serabutan, nggak tentu juga dapat penghasilan yang tetap. Nah makanya saya pas sebangko ini saya berterima kasih banget udah dapat ini. Ya Alhamdulillah saya senang dapat bantuan dari Bapak TNI, Kaporli, dan Mabunda Suci. Alhamdulillah. Sumbaksi yang diberikan oleh para relangon seci membuat sukacita bagi para penerimanya. Doa yang selama ini dinanti terwujud lewat pemberian bantuan yang diberikan. Kiranya bantuan yang diberikan bisa menjadi wujud cinta kasih yang nyata serta dapat meringankan penderitaan sesama. Ya Allah hidup gini, ya kita mensukuri aja dah. Apa adanya emang ya, emang kita kenyataan orang adanya seperti ini gitu. Ya mau nggak mau ya kita ya jalanin deh gitu. Senangnya kalau lagi dapat-dapat begini bantuan ya Alhamdulillah kita tuh senang banget. Berarti ada yang menghatiin saya bilang gitu. Nggak, 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 nggak diamkan aja sama orang gitu. Memberikan bubah harapan, menunjukkan cinta kasih tanpa membandang perbedaan. Bersama para relangon seci bersatu hati untuk meringankan beban sesama menyambut hari esok yang penuh dengan rasa cinta dan damai. Tim Liputan, The ITV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.